Jasad seorang pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya Aki ditemukan tewas membusuk di dalam rumah mereka di Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023 Sang istri NFH dan anak sulungnya Ade juga ditemukan di dalam rumah itu dalam kondisi lemas mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit Pelabuhan Jakarta berdasarkan hasil otopsi, Hamka diduga sudah tewas 10 hari sebelum ditemukan sementara sang anak baru 3 hari meninggal dunia saat ditemukan, ada bercak darah di pakaian suami istri tersebut tapi tidak ada luka terbuka pada jasad Hamka ada pula lebam di tubuh sang anak mungsu sementara rumah mereka dalam kondisi berantakan namun tidak ditemukan jejak saintifik terkait keterlibatan orang lain kejanggalan pada sikap istri Hamka pun disorot karena dia tidak melaporkan kematian suaminya ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyebut ada dugaan family side di kasus ini family side adalah peristiwa pembunuhan anggota keluarga yang berujung pada bunuh diri oleh pelaku saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan akan tetapi sang istri masih belum bisa dimintai keterangan saksi bilang bahwa NFH terlihat kebingungan saat ditemukan ada juga warga yang mengungkapkan percakapan terakhirnya dengan Hamka diketahui bahwa sebelum tewas Hamka sempat bilang kalau dirinya sedang sakit wah semoga kasus ini segera ada titik terang ya selamat menikmati